Halo botak, hei botak, mau dong diposting, gua ajakan thank you di IG kamu hei botak, mau postin yang ini, yang ini, yang ini tapi kalau saya lihat tiap hari kau memposting mas man dan sebegitunya kau berpikir tentang hidup saya semen saya, saya tidak pernah memikirkan kau apalagi laporanmu itu saya anggap sampai tidak ada itu dan saya sudah bilang saya akan permalukan kau dan iklimat itu di pengadilan itu tambah panas menjelang sidang Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Kutapea terlibat saling serang baik dari media sosial maupun dari statement yang dibangun oleh keduanya mulai dari mengunggah foto masing-masing hingga hal tersebut menunjukkan identitas dan saling sentil antara keduanya baik Hotman maupun Rasman hingga salah satunya memberikan caption yang sama-sama menohok mau bebas tapi sudah jadi terdakwa dulu ya itu dululah jadi itu akan fakta bahwa kalau nanti jadi terdakwa akan menjadi tamparan bagi muka dia itu dia nggak bisa diindungi diri sendiri terlihat jelas akan mudah kita patahkan karena apa yang disampaikan pendidik kepada Jaksa akan dijampakan oleh Jaksa bahkan terungkap bahwa ada dugaan pendidik di Jaksa tapi tidak masalah karena saya pun mendorong agar ini dibawa ke pengadilan agar terungkap siapa yang berfoto, siapa yang melakukan apa, dan siapa yang berbuat apa tentulah ini akan konsen pada persoalan dugaan pelecehan seksual oleh Saudara Hotman Paris kepada Saudari Putri Gilma Adhan dugaan-dugaan dimaksud akan kita uji nanti di pengadilan tapi yang tidak fair justru Saudara Hotman maksudnya fair itu begini, jantan lagi benar saja sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasman Arif Nasution bahwa perang berlarut akan terus berlanjut antara dirinya dengan Hotman Paris Kutapea yang sama-sama menunjukkan taring dan giginya di proses persidangan nanti Rasman sendiri yakin bahwa dia akan mematahkan apa tuduhan dakwaan yang diayukan kepadanya oleh Hotman Paris sedangkan Hotman meyakini dengan dilimpahkannya dari kejaksaan ke pengadilan itu adalah proses yang signifikan dan mulai menunjukkan kemenangannya bahwa kejaksaan sudah resmi melimpahkan kasus Rasman ke pengadilan Negeri Jakarta Utara jadi Rasman Nasution sudah resmi jadi terdakwa dan nanti akan ketemu saya pada saat saya diperiksa sebagai saksi pelapor mudah-mudahan saya akan bilang gini nanti sampai dia disini hai Rasman, saya akan lihat dia punya aroma muka jadi jadi terdakwa yang selama ini merasa blower, hebat gitu loh padahal kasusnya gue gak tau ya kasus yang mana dibanding kasus gue 1 banding si juta kali saya kelihatan si juta dia 1 kali warna-wara gak sabar saya jujumkan ke kalian saya udah bilang tolong semua media datang cek karena ini adalah pertarungan dan pertarungan undang-undang advokat nomor 18 dan 23 ya itu loh nanti akan ada pembacaan dakwaan cuma harinya belum tau dan apakah Rasman akan mengajukan eksepsi saya gak tau baru sih sudah kalau dia mengajukan eksepsi akan ada putusan baru kemudian saya akan dipak nanti saya akan hadir di bersidangan dengan as periko yang cantik-cantik eh Rasman nanti as periko cantik-cantik loh awos jangan lu sampai minta foto ya ya Terima kasih Terima kasih Ada foto yang Bilang Ini si N Lampung Atau minyak Lampung Atau ini Si Hitam Pumal Ada yang berkomentar Tapi Yang paling aneh Justru Saya lihat Terlepas dari yang tadi ya Yang saya sebut tadi Yang paling aneh Si pengacara ini Dia memposting lagi Instagramnya menyebut Razman Ditangkap Tapi dihilangkannya tulisannya Padahal itu saya tahu Pengacara BG Ditangkap Maksudnya Pengacara Bapak Budi Gunawan Mantan calon Kapolri Yang ditersanggalkan Kakega Dan menang Pera-perhatian Kemudian Mantan Kepala BG Dua Periuni Sekarang Pengkopolham Di Kabinet Beraku Cujurlah Bapak Dengan dirimu Kenapa kau hilangkan tulisan Dan kau potong Darasi dari Presenter itu Atau dari Pembawa acara itu Malu kau Kalau orang tahu Kalau Razman ini Salah satu kuasa Dari Bapak Budi Gunawan Jujurlah Nanti Teman-teman media Saya akan Posting Yang utuh Dari pemberitaan Supaya kalian tahu Tipikal si pengacara bodoh ini Nah Kemudian Dia bilang Berhadapan di pengadilan Itulah yang saya tunggu Justru di kasus Finaiki Saya tunggu juga Nah jadi Saya lama-lama Melihat ini orang Selalu bilang Iya dia Kalau dia posting Nama Bang Razman Viewersnya Nambah Yang lain Banyak Sehingga trending Terus Kau yang membahas Saya lakukan Habis dirimu Kau Baru Mas saya post Foto-foto Si kawan ini Si hitam kumal ini Dia sudah Stres sendiri Eh sudah lah Jadi kalau Kau Merasa Bahwa Kau Berhadapan Dengan saya Di pengadilan Tidak Dan Kita lihat Sebenarnya Kalau kita mau jujur Produk kau Dengan produk saya Maksudnya Istri Anak Tidak Saya Saya kok Anak saya itu Orangnya terdidik Rapi Dan Terukur Jadi saya Selalu Tunjukkan Tujukkan kepada Anak-anak saya Yang namanya Klab Joget Nah Hati Cium Apa itu Kita gak Biasa Tapi itulah Sikap dan pribadi Masing-masing Dan Sikap Si kawan ini Selama ini Pengacara ini Sangat-sangat Romantan Saya kira Dengan tampilnya Bu Eli Tampilnya Bu Adi Itu sudah Pukulan terak Buat kau Sudah Kalau kau memang Punya bahan Targungus Ayo Kita tarung Karena kau udah tahu Bahwa Bukti-buktimu lemah Dan itu akan Saya permanukan Nantinya Ya kau Stres sendiri Yaudah Sekuat apa kau Kompos saya Maka sekuat itu Saya akan menghantap Saya ini siap Tengku Cuma ingat Jangan sampai kau Kebablasan Nanti resikonya Akan besar Menghadap Setelah itu Teman-teman semua Dan Ingat Tahu Pengacara yang Sudah Pasang Tiga ribu Hati-hati Ingat-ingat Tuhan Nanti jangan Tiba-tiba Nanti sudah Kompok 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 Baru Kompok Demikian Terima kasih Teman-teman semua Itulah dia Si pengacara ini Yang Yang Makin Hari Menunjukkan Kebodohannya Antara Hotman Paris dan Rasman Nafi 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 Mereka Punya Keyakinan Sendiri Untuk Menang Di Proses Pengadilan Nantinya Baik Hotman Maupun Rasman Bersikuku Dengan Pendapat Mereka Masing-masing Benarkah Hotman Atau Menang Atau Rasman Yang Akan Menang Kita Masih Akan Menunggu Dari Statement Mereka Nantinya Kapan Tentunya Saat Persidangan Yang Akan Digelar Secara Terbuka Pada 12 Desember Mendatang Termasuk Juga Bukti-bukti Yang Akan Dikeluarkan Baik Dari Pihak Hotman Maupun Dari Rasman Arif Nasution Yang Akan Memberikan Bukti Yang Nantinya Akan Bisa Membuat Hotman Kala Ya Sesuai Apa yang Disampaikan Oleh Rasman Tapi Kita Nanti Akan Melihat Bagaimana Proses Di Pengadilan Karena Tentu Di Pengadilan Tersebut Adalah Hal Yang Bisa Disaksikan Bersama Sama Oleh Kita Sekalian Karena Bersifat Terbuka Apakah Tim Kuasa Rasman Yang Akan Memenangkan Rasman Ataupun Sebaliknya Ya Ini Hotman Paris Akan Bisa Membuktikan Dan Bisa Mengalahkan Rasman Sehingga Rasman Akan Diputuskan Oleh Pengadilan Bersalah Dan Ditahan Kita Akan Menunggu Siapa Yang Akan Menang Dari Persteruan Yang Dimulai Dari Media Sosial Dan Nantinya Akan Dibawa Ke Pengadilan Bagaimana Bagaimana Menang Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Ke Uwan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye